5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 4 Kita belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB Mari adik-adik kita belajar FPB dengan penuh semangat Apa itu FPB Bu? FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar Nah adik-adik pada video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Kak Citra sudah memberikan informasi atau ilmu tentang mencari faktor bilangan Nah untuk faktor bilangan nanti kalian akan gunakan dalam mencari FPB ini Kalian juga harus melihat video Kak Citra tentang faktorisasi prima Karena untuk mencari FPB juga harus mencari faktorisasi primanya FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang terbesar FPB itu dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor adik-adik Nah pohon faktor ini juga kalian pelajari pada video pembelajaran Kak Citra yang faktorisasi prima Setelah membuat pohon faktor Kalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang kecil Jadi nanti kita cari faktor primanya ya Dari dua bilangan atau lebih tersebut Tapi yang sama dengan pangkat yang terkecil Baru kita kalikan Contohnya di sini Kak Citra mempunyai soal Tentukan FPB dari 10 dan 12 Dengan cara pohon faktor Atau dengan faktorisasi Nah di sini Kak Citra tuliskan angka 10 Lalu angka 10 ini Kita akan bagi dengan bilangan prima Sampai hasil terakhirnya adalah 1 Nah bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktor 1 Dan bilangan itu sendiri Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Nah sekarang kita lihat di sini 10 akan kita bagi bilangan prima 2 Ya karena yang paling kecil bilangan prima itu 2 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 Lalu 5 kita bagi bilangan prima 2 tidak bisa 3 tidak bisa Maka kita bagi 5 Ya 5 dibagi 5 1 Maka di sini hasilnya sudah 1 ya Nah bilangan prima yang ada yaitu 2 dan 5 Berikutnya kita cari 12 Nah dengan pohon faktor Sama kita bagi bilangan prima Awalnya kita bagi 2 dulu Karena 12 bisa dibagi 2 Hasilnya adalah 6 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima Yaitu 2 Hasilnya 3 3 kita bagi lagi dengan bilangan prima Hasilnya ya kita bagi 3 Hasilnya adalah 1 Nah ketemu di sini bilangan primanya 2 2 3 Lalu kita tuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5 Ya ini 2 ini 5 Kita tuliskan Lalu faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 Nah di sini karena angka 2 nya ada 2 Maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 Nah FPB tadi adalah Kita harus menemukan terlebih dahulu Bilangan prima yang sama antara 2 bilangan tersebut Nah di sini ada yang faktor dari 10 dan 12 yang sama adalah Bilangan 2 Ya di sini 2 Di sini 2 pangkat 2 Lalu peraturan yang kedua adalah Pilih pangkat yang terkecil Nah pilih pangkat yang terkecil berarti 2 atau 2 pangkat 2 Ya pangkat yang terkecil adalah 2 Karena di sini dia tidak punya pangkat adik-adik Nah apakah 3 dan 5 ini dimasukkan? Tidak adik-adik Karena di sini hanya dicari yang sama saja Di sini punya 5 Tetapi 12 tidak punya 5 Ya 12 punya 3 faktornya Tapi 10 tidak punya Maka di sini FPB dari 10 dan 12 adalah 2 Jadi hanya 2 ini saja adik-adik ya Berbeda dengan KPK Kalau KPK itu diambil pangkat terbesar Lalu kalaupun ada yang tidak sama Itu juga dimasukkan lalu dikalikan Nah kita lihat contoh berikutnya ya Supaya adik-adik lebih paham Tentukan FPB dari 18 dan 20 Nah di sini Kak Citra buat dulu pohon faktornya 18 kita bagi 2 Hasilnya adalah Ya 9 9 kita bagi 3 Hasilnya adalah 3 3 dibagi 3 adalah 1 Jadi hasilnya sudah Lihat ya terakhir di sini 1 Berarti faktor primanya adalah 2 3 3 Nah kita lingkari dulu Lalu berikutnya 20 Kita Buat pohon faktornya 20 itu dibagi bilangan prima 2 Hasilnya 10 10 dibagi bilangan prima 2 Hasilnya 5 5 dibagi bilangan prima 5 Hasilnya adalah 1 Maka faktor primanya di sini adalah 2 2 5 Nah kita tulis faktorisasi primanya Dari 18 Itu adalah 2 dikali 3 Dikali 3 Atau 2 dikali 3 Pangkat 2 Ya pangkat 2 itu Tulisan 2 nya kecil di atas Seperti ini Karena 3 dikali 3 Berikutnya 20 adalah 2 Di pangkat 2 Dikali 5 Kenapa 2 pangkat 2 Karena di sini 2 nya ada 2 Artinya 2 dikali 2 Nah di sini kita lihat Apakah ada Bilangan yang sama Ya ada Yaitu 2 Dan 2 pangkat 2 3 pangkat 2 Tidak ada yang sama 5 juga tidak ada yang sama Nah yang kita ambil adalah Yang sama dulu Lalu FPB ini kita ambil Pangkat yang terkecil Ternyata Pangkat yang terkecil Hanya 2 Maka di sini FPB dari 18 dan 20 Adalah 2 Contoh berikutnya Tentukan FPB Dari 54 dan 60 Nah di sini 54 Kita buat dulu Pohon faktornya Kita bagi 2 Hasilnya Adalah 27 27 Kita bagi Bilangan prima 3 Hasilnya Adalah 9 9 Kita bagi Bilangan prima 3 Hasilnya 3 Lalu 3 Kita bagi 3 Hasilnya Adalah 1 Nah di sini Ketemu bilangan primanya Yang Kak Citra Lingkari ini 2 3 3 3 Lalu berikutnya 60 60 kita bagi 2 Sama dengan 30 30 Dibagi 2 Adalah 15 15 Dibagi 3 Adalah 5 5 Dibagi 5 Adalah 1 Nah di sini Sudah ketemu 1 Maka di sini Kita bisa lingkari Bilangan primanya Lalu kita tuliskan Faktorisasi primanya Dari 54 Faktorisasi primanya Adalah 2 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Nah 3 Dikali 3 Dikali 3 Kita tuliskan 3 pangkat 3 Berikutnya 60 Itu 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 5 Maka kita tuliskan 2 Pangkat 2 Dikali 3 Dikali 5 Nah sekarang kita lihat Apakah ada bilangan yang sama Atau faktor yang sama Ternyata di sini ada 2 dan 2 pangkat 2 Maka kita pilih yang Paling kecil Pangkatnya Yaitu 2 Lalu di sini ternyata Ada yang kembar lagi Ada yang sama lagi Yaitu 3 Pangkat 3 Dan 3 Maka kita pilih yang Pangkatnya terkecil Yaitu 3 Karena tidak punya pangkat Ya adik-adik Nah apakah 5 Dimasukkan adik-adik 5 Dikali tidak dimasukkan Mengapa Karena di sini 54 tidak punya Faktor 5 Nah jadi Di sini Untuk mencari FPB 54 dan 60 Kita kalikan nih 2 dikali 3 2 dikali 3 Adalah 6 Ya Jadi FPB dari 54 dan 60 Adalah 6 Yuk kita lihat Contoh berikutnya Di sini ada 3 bilangan nih Dari pohon Yang akan kita cari Dengan pohon faktor 12 12 kita bagi 2 Hasilnya 6 6 kita bagi 2 Hasilnya 3 3 kita bagi 2 3 Hasilnya 1 Nah ketemu ya Kita lingkari Bilangan primanya Sekarang 16 16 itu Dibagi 2 Ya 8 8 dibagi 2 Ya 4 4 dibagi 2 Ya Kita bagi 2 lagi Hasilnya adalah 2 2 dibagi 2 Adalah 1 Ya ketemu nih Adik-adik ya Bilangan primanya Yang dipakai 2 2 2 2 Sekarang 18 18 Kita bagi 2 Ya hasilnya 9 9 dibagi 2 9 dibagi 3 Ya maaf Disini Hasilnya 3 3 dibagi 3 Ya 1 Nah disini 2 3 3 Nah kita tuliskan dulu Faktorisasi primanya 12 itu 2 pangkat 2 Dikali 3 Karena 2 nya ada 2 Lalu untuk 16 itu 2 pangkat 4 Mengapa 2 pangkat 4 Karena 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 18 itu 2 dikali 3 Pangkat 2 Karena 3 dikali 3 Nah kita cari Angka yang sama Dari ketiga bilangan ini Faktor yang sama Ternyata hanya ketemu yang 2 3 hanya miliknya 12 dan 18 Jadi tidak bisa dipilih adik-adik Semua harus punya Angka yang sama Nah 2 pangkat 2 2 pangkat 4 Dan 2 Yang paling kecil yang mana Oh yang paling kecil 2 Ya sudah tidak ada yang kembar lagi Maka FPB dari 12 16 Dan 18 Adalah 2 Nah itu tadi Nah itu tadi adik-adik ya Cara mencari FPB Dari 2 bilangan Atau 3 bilangan Nah sekarang Kak Citra punya soal nih adik-adik Tentukan FPB Dari bilangan berikut Menggunakan Faktorisasi prima Dengan pohon faktor tadi adik-adik ya Coba kalian kerjakan Di buku tulis kalian Masing-masing Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Tentang faktor Persekutuan terbesar Atau FPB Nah semoga Kalian Paham apa yang Kak Citra Sampaikan Dan sampai jumpa lagi Dalam video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi